Siapa disini yang gak kenal sama Sun Gokong, si Kera Sakti? Wah anak milenial sih pastinya pada tau. Nah si Kera Sakti ini dikenalin lagi di dalam game terbaru yang namanya Black Myth Wukong. Ini game action RPG yang lagi rame banget diomongin. Sekalian aja yuk kita mainin dan tes seseru apa sih game Black Myth Wukong ini. Let's go! Wah ini game sih emang lagi hype banget ya guys. Selain jadi salah satu yang paling, bukan paling sih. Eh bisa dibilang record gak sih? Record terbaru di Steam ini tuh yang terame sejauh ini. Jadi emang reviewnya sih pada bilang ya keren abis. Mulai dari grafik, gameplay, dan istilahnya apa ya story-nya juga. Karena menurut gue ya di, apa namanya, home screen-nya aja ini udah detail banget sih. Lu bisa liat nih aksesorisnya segala macemnya bener-bener detail banget. Dan sampai ke mechanical mainnya juga seru. Malahan banyak juga reviewer ya yang ngasih rating perfect atau rating 10. Jadi gue makin penasaran banget sih apa sih yang bikin Black Myth Wukong ini seseru itu gitu loh. Apa sih spesialnya dari game ini? Nah tapi sebelum kita seru-seruan, gue pengen ingetin lagi kalau mau belanja sih pastinya lewat beli-beli. Karena dijamin barangnya original dan juga bergaransi. Jadi gak perlu pusing mikirin barangnya ini asli atau enggak. Karena udah pasti asli guys. Dan pasti juga cicilan 0% itu bisa banget kalian ambil bahkan sampai ke 6 bulan. Atau mau dicicil sampai dengan 24 bulan juga masih masuk, masih bisa. Mantep kan? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Untuk setting, gue pake keyboard. Yaudah lah, gue bingung. Karena gue belum pernah main sama sekali langsung aja masuk ke dalam game lah. Kalau misalkan ada yang terlalu gede atau terlalu ini, bisa nanti sering pergi mana waktu. Oke, gue kecilin dulu suara game guys. Karena kayaknya agak terlalu besar. Oke. Ini bener-bener first look ya guys. Gue belum pernah main, gue belum nonton. Bahkan gue cuma kayak denger, apa istilahnya kayak huru-hara ataupun gosip-gosip. Seputar game black matte Wukong. Dan gue excited banget sih. Jujur ini kayak, kita tuh udah kekurangan kehadiran game AAA. Dan dengan kehadiran game AAA kayak sun Wukong. Yang kayak kan story, kayak mekanik. Menurut gue, itu yang dibutuhkan sama dunia games sekarang sih. Karena sekarang rata-rata banyaknya game kompetitif ya. Cuman ada esensi tersendiri tau gak sih main game-game story yang ini. Oke, anjay keren. Kisan. Sumpah gue tuh selalu merinding ngeliat Wukong. Yang kayak si antenanya tuh keren banget jir. Dan apalagi si tongkat itunya ya. Tongkat. Apa namanya? Stuff. Golden stuff ya kalau gak salah. Ini dari si Wukongnya ini. Jir, keren banget gue merinding sumpah. Gue merinding guys. Kayak bisa liat gak? Bejir lah. Yang gue respect ya, developernya tuh berani banget untuk Istilahnya kental Si budaya Chinese-nya tuh kental banget Itu yang gue respect dari si Blackmagic Wukong ini Perlu di-translate gak, guys? Kalian mengirim orang-orang ini untuk menakutiku Agar aku menurut, aku mengerti itu Tapi yang aku tidak mengerti adalah Orang-orang seperti kalian membunuh orang-orangku Atau mungkin rekan-rekannya si Wukong ini ya Jadi kayak mereka musuhan Gelas sih, keliatan musuhannya Tapi ini ngelawan batu, guys, ngelawan batu Batu, batu Oke, ini kita apakah melawan si Guguk satu ini? Tutorial Tutorial gaming Apa nih? Mundur! Anjing bodoh Ingat ini Dia bukanlah monyet biasa Dia lah monyet luar biasa Oh, monyet di-buat Buddha once? Hmm Yang mau Buddha... Anjing! Ngeri banget ada satu mata Begitu Lihat monyet Aku tidak suka Bertarung dengan seseorang yang aku berkati sebelumnya Ini tawaranku Kalau kamu kalah, kamu masuk ke Celestiar Court Kau akan bisa tinggal di gunung Tapi kalau aku yang kalah Aku yang akan balas dendam Dan mereka akan mencuri gunungmu sekali lagi Eh, gue punya satu kritik sama game ini Gue kurang suka sama Apa namanya Gerakan mulutnya tuh gak sesuai sama audio Tengah gak? Tapi mungkin ini bukan audio aslinya ya Mungkin audio aslinya tuh bahasa Mandarin Tapi menurut gue Pergerakan mulutnya tuh kurang Apa ya? Kurang Sinkron Cuma itu kayak minor sih Gak terlalu ngaruh Secara grafik Ini tuh udah kayak Keras kakap banget Aku sangat terhibur Oh, ini diancam Mau dicokkel matanya Dia gak terima nih Tantangannya Tuh Apa nih? Lawan Wuh S***** saya lalu lawan Aduh, kasar Sorry, toxic guys Weh, salah pencet gue Wuh Wuh Gobloi Gimana nih? Oke, skill 1, 2, 3 Oke, dodge-nya Dodge-nya Spasi Oh, combo-nya Klik-kiri, klik-kiri guys Oh, emang sih Kalau yang main Dota Harusnya relate guys Monkey King Emang gini guys Oh, heavy attack Klik kanan Oh, dia ada basic attack-nya Ini tutorial gaming dulu guys Tutorial gaming guys Gue tau Jujur gue tau Sunu Gokong atau Sunu Gokong ini dari Dota sih Immortality? Kok kembatu gini sih nih? Aduh Dodge-d Dodge Yowo Wuh Gak kena Kocok Anjir gue harus kena sih Ya Aku cupu banget guys Kocok Sini Kocok Biasu Kocok 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 I will Bumbadoo Terima kasih telah menonton! 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 Selay! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buah pejir Oh iya Wukong memang bisa berubah guys Jadi Wukong itu dia punya Uh sabar guys main dulu Oh lawan Kroco Gampang lawan Kroco Eh jet Jujur nih Wah apa ini Oh ada inventory Ini bawahnya Beda gak sih gini sama pencet shift Kalau beda shift lari Ini dia nih Eh Oke Charge heavy attack di kanan Confirm Apa ini Open Siapa tuh Aduh bodoh kali aku Aduh bodoh kali aku Aduh bodoh kali aku Ah darahku berkurang guys Sini bener Biar B minum Biar B minum Apa nih? Oh ini checkpoint kah? Kayaknya checkpoint Hey hey wait Hai The keeper of black wind mountain Have long been waiting for your arrival Oh His spitting image I'd say Up Ahead is Guan Yin Temple Kuan Yin Dewi Kuan Yin Once It was bustling With worshipers Before it was Ruined By that fire Tarinya banyak yang berdoa Di kuil Dewi Kuan Yin Sekarang Sedikit Soalnya Sempat Kebakaran Tapi sekarang Tempelnya Atau kuilnya Sedang dibangun ulang Tebuk Sebaik By punya Lua Sebaik 등 Kempat our Publish Kepala, kepala, kepala Kepala, kepala Kepala, kepala Oh, action, kos Samena 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 yang biru ya? Yang kuning Oh, yang kuning Boast , Kepala managing terus terus Nurus, nurus Wuuu Andai bang Kombo, 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 kombo Eh ke kanan ke kiri guys Ke kanan ke kiri nih Wih, apaan tuh? Ini menang kan di lawan ini nih? Aku rasa kalah sih guys Anjir, 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 anjir Aku belum kuat bang, aku masih keroco bang Aduh bang Sabar atuh bang Tangan maju dulu bang Hai Wah ini sih susah guys Oh dia ada armornya, kita gak bisa Tidak 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 Halut juga sih Hj Tidak 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 Ketika kita berusaha, kita bisa menang! Membatu! Membatu! Bisa menang! Melawan badak Sudah lama, tapi jenis immobilize masih berusaha seperti Satorn Sejak kamu menghapus dari Mount Huagro itu tidak akan menyukainmu Aduh, musuh yang berusaha Sekarang, kita akan tahu Beri tanganmu Skill pertama Immobilize Spell Panik aja guys Ternyata memang beginilah jalan ceritanya Hampir mati Kira ini memang kalah Ia power will wear off Within a few short moments Though it's good enough Against boneheads like this one Anyway Just consider it an ace up your sleeve No! The yaugwais these days Know no manners Fear not, teach them a lesson Move with your new Come on Come on Come on Come on Mantap MAHAN Eh! Come on Come on Come on Gak terkontrol mukain Wah nice mantap Wah gila sih emang seru banget ya Ternyata gak berasa juga Ternyata main udah sekitar 30an menit Jujur pengalaman baru banget sih Mainin game kayak gini Bener-bener disuguhin visual yang T.O.P Bagus banget guys Wajib kamu coba nih Terutama jika kamu penggemar mitologi Tiongkok Ributnya intens Musuh-musuhnya susah Sama ceritanya bener-bener menarik Baru bentar sih mainin ya Tapi kalo keterusan mah bisa lupa waktu ini Mau beli gamenya buat di PC bisa lewat Steam Buat yang main di PS Kalo mau pre-order juga bisa ya Oke guys terima kasih telah menonton video ini Dan kalian suka gak kalo ada konten-konten seperti ini Comment di bawah ya Gue Bella pamit dulu Bye bye